Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman masih di channel saya Nenek Tong repot nah di video kali ini saya akan membuat sus ya sus mangkok ini buatnya mudah simple pastinya enak banget dan cocok banget untuk temen ngopi atau ngete dan ide jualan teman-teman Oke teman-teman yang belum subscribe itu subscribe nya ya karena subscribe itu gratis Oke teman-teman simak terus videonya sampai selesai ya teman-teman ini langsung ke bahannya saja ini untuk kulit susnya mudah dan simple banget ya teman-teman di sini saya pakai tepung terigu 150 gram tepung terigu tiga butir telur ini ya 20 gram margarin ya gula pasir dan garam gula pasir memakai satu sendok sejumput garam ya dan untuk airnya saya memakai 200 mili atau dua gelas air ya Oke langsung saja kita aduk Oke teman-teman kita siapkan air 200 mili air putih 20 gram atau dua sendok makan margarin seperti ini ya kita masukkan garam dan gula kita aduk hingga mencair ya teman-teman ini sudah mulai mendidih kita masukkan ke tempatnya ya seperti ini ya teman-teman kita aduk-aduk hingga tercampur rata oke teman-teman kita akan dinginkan terlebih dahulu teman-teman ini adonannya sudah dingin ya ini akan kita campurkan dengan telur satu butir dulu ya oke teman-teman disini sudah lembut banget seperti ini ya adonannya adonan kue susnya seperti ini ya ini lembut cukup banget Oke sekarang kita akan siapkan loyangnya seperti ini lalu kita akan masukkan ke dalam plastik ya masukkan ke dalam plastik ya seperti ini ya teman-teman seperti ini ya oke lalu kita akan gunting sedikit saja ya seperti ini ya oke lalu kita akan bentuk ya seperti ini ya teman-teman kita akan bentuk jadi penuh ini ya teman-teman kita kasih ruang tombolnya tengahnya oke seperti ini ya teman-teman kita putar-putar oke oke ini seperti mangkok ya oke seperti ini ya teman-teman oke lalu akan kita open menggunakan suhu panas api atas bawah ya ke suhu panasnya 150 cc dan kecepatannya atau kematangannya 30 menit saja ya oke akan kita open dulu ya wah ini sudah mulai mengapung seperti ini ya teman-teman 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 seperti ini ya teman-teman Alhamdulillah ini sudah 30 menit ya ini sudah mateng oke teman-teman ini seperti ini ya seperti mangkok ini menurut banget ya oke seperti ini teman-teman oke sekarang kita akan isi dengan pelak ya kita akan buat pelaknya ya oke seperti ini ya teman-teman 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 ini untuk pelaknya teman-teman ini untuk pelaknya satu bungkus atau satu saset SKM ya atau susu kental manis 2 sendok makan susu bubuk muncung atau penuh seperti ini ya 2 sendok susu bubuk 2 sendok penuh ya tepung maizena ya ini atau tepung jagung ya 2 sendok ya setengah sendok makan margarin 100 ml air putih kita akan aduk seperti ini ya oke sini saya tidak menggunakan telur ya teman-teman seperti ini ya akan kita aduk seperti ini kalau pengen manis boleh ditambah gula 1 sendok makan gula pasir ya oke lalu kita akan panaskan panaskan seperti ini ya kita akan aduk-aduk hingga tercampur rata dan hingga kental seperti ini teman-teman ini untuk pelaknya ya mudah dan simple banget ya tanpa telur ya teman-teman ini untuk pelaknya ini sudah matang ini sudah mulai mendidih bisa dilihat teman-teman ini ini tandanya sudah matang ya untuk pelaknya ini oke kita tangkat ya kalau kita akan sajikan teman-teman sekarang tinggal kita isi dengan pelak ya nih ini panas banget ya oke seperti ini teman-teman kita akan isi dengan pelak seperti ini ya seperti ini ya teman-teman pelaknya oke ini pelaknya sudah saya tuangkan ke dalam sus seperti ini ya lalu kita akan toppingi dengan toppingi dengan buah kiwi ya disini saya kebetulan hanya mempunyai buah kiwi ya seperti ini ya teman-teman oh iya teman-teman alhamdulillah ini sus mangkoknya sudah siap kita sajikan oke seperti ini ya teman-teman teman-teman boleh coba ya ini resepnya mudah dan simple banget ya oke teman-teman ini akan kita coba ya enak banget teman-teman enak banget teman-teman gurih ya teman-teman wajib coba lembut banget enak banget ya oke teman-teman selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh topeng udah